PASA DITIA Sebuah video sapi lepas lalu mengamuk di jalan ramai viral. Dalam video tersebut, sapi juga menyeruduk truk yang lewat. Sapi juga sempat melukai pengendara motor yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Video sapi lepas lalu mengamuk di jalan berdurasi 53 detik itu diambil oleh PASA DITIA. PASA mengatakan peristiwa tersebut terjadi di depan Pasar Hewan Desangwo, Kecamatan Modot, Lamongan. Pagi, tadi pas hari Selasa Mas. Jadi memang waktunya pasar sapi buka, kata PASA saat dihubungi wartawan. Selasa, 25 per 5 garis miring 2021 kurung tutup.aat berada di dalam pasar hewan itu. Lanjut PASA, sapi yang akan dijual tersebut tiba-tiba lepas dan berlari keluar menuju jalan raya. Saat berada di jalan itulah, sapi terlihat mondar-mandir di jalan dan sempat menyeruduk pengendara motor yang berisi tiga orang yang terdiri dari ayah ibu dan seorang anaknya dan menyebabkan mereka terjatuh dan mengalami luka. Di jalan raya sempat seruduk satu motor, posisi tiga penumpang, bapak ibu, anak. Kondisi luka-luka. Hanya saja, saya tidak sempat merekam ketika sapi tersebut menyeruduk pengendara motor. Nah yang saya rekam itu posisi setelah seruduk motor, ujarnya. Setelah menyeruduk motor, terang PASA, sapi masih sempat mondar-mandir hingga menyeruduk truk bermuatan tebu yang lewat di jalan. Setelah menyeruduk truk, sapi juga masih sempat mondar-mandir sebelum akhirnya sang sapi menuju areal parkir dan ditangkap pemiliknya. Tanduk sapinya kelihatan patah tadi. Lanjut PASA seraya menambahkan kalau ia sendiri tidak tahu siapa pemilik yang membawa sapi nahas tersebut. PASA juga mengatakan pemilik motor yang yang menjadi korban serudukan sapi juga sudah mendapat ganti rugi dari belantik yang membawa sapi nahas itu. Pasalnya, korban sudah dibawa warga sekitar untuk bertemu dengan pemilik sapinya. Setelah sapi ketangkap tadi, korban dibantu warga sekitar diajak ke pasar sapi menemui yang bersangkutan, minta ganti rugi, pungkas PASA. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih.